PEMBICARA 1 Tentang gagasan dan visi yang ada Apapun itu Nyata atau tidak Anda yang menilai Saya Pice Adalah host Anda Halo sahabat ruang Pice Apa kabar semuanya Semoga kita semua Selalu dalam keadaan yang baik Salam jumpa dan selamat datang Di podcast ruang Pice Di episode-episode sebelumnya Kita sudah berbicara Soal sejarah perayaan Natal Dan kebiasaannya Di episode kali ini Kita akan berbicara tentang Manfaat Natal bagi kita Dalam keadaan normal Natal selalu membahagiakan Dimana seluruh perhatian kita Terarah kepada Persiapan perayaannya Biasanya seluruh keluarga Berkumpul dan Bercengkrama Bersama Lalu ada pesta Makan ala keluarga Masing-masing Selain itu Natal adalah Masa liburan Jadi Banyak juga Yang merencanakan Perjalanan Untuk Liburan keluarga Sebelum kita lanjut Bagi teman-teman Yang baru mampir disini Podcast ruang Pice Bisa diikuti di Encore Spotify Radio Public Podcast Breaker Overcast Dan di Google Podcast Selain itu Sahabat semua Juga bisa mengikutinya Di kanal Youtube Ruang Pice Tahun ini Natal akan Berbeda Karena adanya Pandemi Covid-19 Situasinya memaksa kita Untuk lebih Berhati-hati Dan Merayakannya Dengan cara Yang sederhana Kumpul-kumpul Keluarga pun Dibatasi Hanya keluarga Inti saja Namun Yang tidak berubah Dan tetap sama Adalah Makna Dan pesan Natal itu sendiri Dari dulu Hingga sekarang Yaitu Sifat Kesederhanaannya Dan Solidaritas Allah Kepada Manusia Karena Situasi Saat ini Kita Seperti Dipaksa Untuk Merayakan Natal Dengan Cara Yang Sederhana Tidak Merencanakan Liburan Atau Pulang Kampung Seperti Yang Sudah Biasa Dilakukan Tidak Terfokus Pada Dekorasi Di Pohon Natal Dan Pernak Perniknya Tetapi Kita Diajak Untuk Mendekorasi Hati Dan Pikiran Kita Dengan Kesederhanaan Sebuah Kandang Kita Patut Mengikuti Sikap Tuhan Dalam Bentuk Aksi Aksi Solidaritas Tidak Saja Terhadap Sesama Tetapi Juga Lingkungan Hidup Kita Dengan Tidak Merusaknya Yesus Yesus Lahir Dunia Dengan Cara Yang Sangat Sederhana Maka Kita Juga Memaknanya Dengan Merayakannya Secara Sederhana Juga Masa Pandemi Ini Juga Merubah Pola Hidup Kita Yang Selalu Bersih Bersih Maka Natal Kali Ini Kita Juga Bersih Bersih Mulai Dari Membersihkan Cara Pola Hidup Lama Kita Kecara Dan Pola Hidup Yang Baru Yang Jauh Lebih Baik Dan Sehat Baik Mental Dan Jasman Kita Setiap Tahun Kita Merayakan Natal Dengan Demikian Kita Memiliki Kesempatan Untuk Merubah Hidup Kita Setiap Tahun Kita Sering Terjebak Dalam Gaya Hidup Yang Egois Dan Hedon Yang Tentu Tidak Sama Dengan Semangat Natal Yang Mengandung Nilai Nilai Kesederhanaan Kita Harus Berubah Karena Jaman Sudah Berubah Melahirkan Kembali Nilai Nilai Yang Berpola Pada Ajaran Kristus Yaitu Cinta Kasih Dengan Begitu Kita Mampu Memaknai Kesederhanaan Dengan Lebih Baik Melahirkan Kembali Solidaritas Dan Sikap Toleransi Kepada Sesama Yang Terpinggirkan Dan Terlupakan Nah Sahabat Ruang Pijay Bagaimana Dengan Persiapan Anda Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Baiklah Untuk Sementara Sampai Disini Dulu Semoga Kita Berjumpa Lagi Di Episode Berikut Untuk Terus Menduk Channel Ruang Pijay Tolong Subscribe Bagi Yang Belum Tekan Tombol Like Dan Selalu Bagikan Kepada Sesama Nons Nons Kole Set Vita Dis Cimos Salam Bagaimana Terima kasih.